Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk rekan-rekan penjuangan SP dimana pun rekan-rekan berada kembali lagi dengan saya yang tidak asing ini, nama saya Wiwik saya dari divisi marketing PT Lajah Sukses propertindo pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing tentang apa yang saya rasakan mungkin teman-teman pernah berada di posisi atau pernah mengalami dan jadi orang yang gak enakan gitu, apa-apa gak enakan apa-apa gak enakan, jadi semua kemauan orang itu diiyakan, gak berani bilang tidak gitu saya pun sama, saya juga pernah berada di posisi tersebut gitu terkadang opini orang tanggapan orang yang gak enak tentang kita, kita jadi kepikiran, kita jadi panik gitu kan, opini itu pendapat orang dari orang lain itu biasanya menjadi alasan yang kuat gitu untuk kita dalam menjalankan kehidupan bener gak? jadi agar kita tuh bisa dipandang diterima sesuai dengan standar masyarakat atau standar lingkungan kita standar-standar yang ditetapkan inilah yang oleh masyarakat ini yang biasanya membuat sebagian besar orang itu yakin jika terdapat kebahagiaan di dalamnya karena setelah kita mampu mencapai standar tersebut biasanya akan ada penerimaan dari lingkungan jadi ketika orang lainnya seneng dengan kita ya berarti saya diterima sama lingkungan gitu kan biasanya gitu gitu kepikirannya kita kan jadi standar yang diminta itu biasanya tidak jauh dari status akan berbagai bidang kehidupan seperti asmara, materi, fisik gitu seolah-olah jika kita tidak bisa memenuhi standar tersebut hidup kita terkesan menedihkan di mata mereka gitu tapi kalau saya tuh ngalaminya justru bukan tentang masalah asmara, materi, fisik bukan tapi lebih ke saya gak bisa nolak permintaan orang lain gitu nah faktanya standar yang ada dan opini orang-orang itu bukanlah sebulu barometer guys dalam menjalankan sebuah kehidupan yang bermakna dan bahagia jadi karena yang ada di dalamnya itu hanya tekanan dan itu tidak akan ada habisnya kalau kitanya jadi barometer ukurannya itu dari orang-orang tadi gitu ya jadi kita bayangin aja deh gitu saat kita tidak bisa memenuhi standar yang ada gitu kayak contoh kita tidak lama kemudian opini menekan kita untuk segera memiliki anak terus berlanjut hingga tidak ada ujungnya dan itu bakal terus berlanjut kita gak bisa hindarin nah oleh karenanya diperlukan sikap bodo aman untuk melindungi diri kita sendiri gitu diri kita dari standar serta opini orang-orang yang bisa dibilang merupakan mindset yang sempit dan tidak relevan bagi semua orang nah namun yang dimaksud disini adalah kita boleh bodo aman tapi bukan berarti kita cua terhadap segala hal gitu hanya saja kita hanya tidak mempedulikan hal yang kurang berguna dan malah membuat kita tertekan gitu nah sekarang saya lagi berusaha untuk menjadi orang yang lebih bodo amat tapi tidak ini ya bodo amat tuh bukan yang kayak bodo amat semuanya jadi apapis enggak gitu jadi kita yang yang bikin kita rempung sendiri diri kita sendiri ya kita tinggalin jadi jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal ini gitu ada enam cara menjadi orang yang bodo amat pertama biasanya saya itu bakalan menyaring hal-hal yang pentingnya aja gitu dan layak untuk diperhatikan seringkali kita tuh malah kayak dengan berbagai banyaknya permasalahan yang hadir terus sehingga benar kita mencoba untuk menampung semuanya gitu nah pada akhirnya itu enggak ada satu pun jadinya masalah yang terselesaikan kalau kitanya semuanya kepikiran gitu nah kehidupan ini memang banyak banget memberikan masalah tapi kita wajib coba untuk menyaring masalah-masalah tersebut gitu hingga yang tersisanya nanti yang patut untuk kita pikirkan dan selesaikan kita harus menyaring disitu pokoknya kita enggak bisa langsung kayak menerima semua akhirnya berat di kita sendiri terus yang kedua itu adalah menjauh dan menghilang sejenak dari orang-orang ada kalanya teman-teman orang-orang di sekitar kita malah bisa menjadi faktor yang paling banyak menguras energi dan emosi benar enggak sih energi dan emosi apalagi yang kerap beropini buruk atau berpendapat buruk dan sampai menekan sehingga kita enggak ada salahnya untuk kita menghilang dan menjauh dari orang-orang tersebut untuk apa untuk bisa menenangkan pikiran dan perasaan kita ambil dulu kita sejenak dari tuntutan kehidupan yang enggak ada habisnya ini tanpa perlu merasa bersalah akan pilihan kita gitu dan untuk menjauh menghilang sementara waktu nah jika kita terus memikirkan apa yang orang lain pikirkan mereka tidak akan pernah terpuaskan sampai kapanpun mereka hanya akan sering kayak nanya lu kapan nikah lu kapan punya anak seterus bakalan seperti itu dan mereka tuh enggak akan pernah terpuaskan ketika kita sudah misalkan oh udah nikah mereka enggak akan puas sampai di situ mereka bakal nanya lagi kapan punya anak itu udah punya anak enggak akan puas dia bakal nanya lagi nanya lagi nanya lagi anaknya udah jadi apa udah gini-gini belum enggak akan ada abisnya guys justru saya tuh lagi belajar ke arah sana selamat menikmati selamat menikmati